Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini, seperti biasa, admin bakal bahas-bahas soal Gundam Breaker Battlelog untuk episode minggu ini, yaitu di episode 3 ya. Buat admin, episode 3 ini cukup mengecewakan, mulai dari durasi yang sangat singkat, yaitu cuma 6 menit, yang buat admin ini gak sebanding dengan waktu tayangnya yang hanya seminggu sekali. Apalagi ini udah episode ketiga dari 6 episode, yang artinya sisa 3 episode lagi yang bisa kita tonton. Hal lain yang buat admin kecewa juga ialah plot ceritanya yang episode 3 ini buat admin jadi lebih lambat dari cerita semula. Di episode 3 ini, kita cuma ditampilkan sedikit banget dari hal-hal yang bakal dihadirkan dalam cerita. Tapi bisa dibilang, episode 3 ini merupakan babak baru dari perkembangan konflik yang bakal terjadi di episode-episode sisanya nanti. Oke, daripada admin bersabasi lagi, mending langsung admin bahas aja ya review episode 3 dari Gundam Breaker Battlelog ini. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasanya admin mau nyetin dulu nih. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, untuk terlebih dahulu tekan tombol subscribe di bawah video ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Kalau sudah subscribe, langsung gas aja kita bahas. Oke, di episode 3 ini yang berjudul Minas of the Runner Priso, scene dibuka dengan kelanjutan dari apa yang terjadi di episode 2 kemarin ya. Dimana scene di episode 2 kemarin ditutup dengan scene pria bertopeng yang masih disebut sebagai Max Man, yang terindikasi telah mengacaukan sistem Gundam Battle Simulator melalui Runner Prison System yang dibuatnya. Nah, di episode ini akhirnya kita ditunjukin bagaimana si pria topeng ini bekerja dalam mengacaukan atau bisa dibilang membajak sistem Gundam Battle Simulator. Di sini kita bisa tahu kalau si pria topeng ini punya alat mesin simulatornya sendiri, yang dibawahnya lewat kayak semacam koper gitu ya. Dan pengoperasiannya pun nggak kayak alat-alat simulator Gundam umumnya. Si pria topeng ini nggak harus terlebih dahulu memasukkan Gundam ke dalam mesin agar mesin itu bisa berjalan. Melainkan dirinya sendirilah yang terintegrasi ke dalam sistemnya. Sehingga yang biasanya visual dari Gundam yang ditaruh di mesin itu yang bakal ditampilin, nah kalau ini ialah tampilan visual dari dirinya sendiri yang sudah terintegrasi ke dalam arena Gundam Battle. Nah, hal semacam ini merupakan hal yang tidak pernah terjadi di sistem-sistem Gundam Battle, dimana figur dari pilotnya sendiri yang terintegrasi ke dalam arena Gundam Battle-nya ya. Hal ini disebutkan oleh Rishi melalui dialognya, dimana dia sama sekali tidak pernah mendengar ataupun melihat seorang pemain yang memasuki permainan dengan sosok visual dari pilotnya. Bahkan di scene berikutnya ditunjukin juga dia yang bisa mendapatkan data identitas dari para player di arena tersebut, seperti diperlihatkan data permainan dari Rishi. Yang mana si pria topeng ini nyebutin kalau Rishi dan teman-temannya adalah gangguan buatnya. Dari scene ini kita bisa tahu juga kalau tokoh pria bertopeng ini kayak semacam punya rasa dendam gitu ya, terhadap permainan Gundam Battle. Beberapa kali dalam dialognya kita ditunjukin rasa bencinya yang menyebutkan para pemain Gunpla yang tidak berguna dan menganggap mereka hanyalah sebagai suatu batu loncatan yang artinya di sini. Ini orang punya tujuan tertentu melakukan hal-hal tersebut. Ya mungkin bisa jadi nggak lain bukan ya pengen ngancurin ini permainan. Nah di scene berikutnya kita ditunjukin lagi runner present system yang dapat ngelumpuhin Gunpla-Gunpla di arena tersebut, sehingga nggak dapat gerak gitu. Nah rupanya sistem ini tidak hanya bekerja seperti itu, melainkan juga dapat membongkar Gunpla-Gunpla yang sudah terjerat oleh sistem ini, lalu dibuat ke dalam bentuk Gunpla baru. Jadi part-part Gunpla yang udah terjerat sistem ini akan dibongkar, lalu dibangun ke dalam bentuk Gunpla baru. Nah di situ ditunjukin beberapa Gunpla pemain yang dibongkar, lalu dibentuk Gunpla baru gitu, seperti dibuat di situ menjadi Gunpla Chimera, yang merupakan perpaduan Gundam Fidor, lalu ada Zaku Warrior, yang dikombinasikan dengan bentuk Sengoku Astray, serta ada Rick Dias yang bentuknya cabol gitu ya. Nah di sini yang menjadi perhatian admin dari ketiga Gunpla itu yalah Gunpla Chimera ya, yang bentuknya buat admin cukup unik. Bentuknya itu kalau dilihat sekilas kayak bukan Gundam gitu ya, di sini kita bisa ngeliat Gunpla Chimera ini merupakan kombinasi dari bentuk dasarnya, yaitu Gundam Fidor, digambung dengan beberapa part dari Gundam lain. Keren sih kalau rata admin. Oke lanjut lagi, nah di scene ini kita bisa ngeliat juga ketiga Gunpla tersebut, bertarung dengan Gunpla-Gunpla milik Rusei, Toma, dan Sana. Nah di scene pertempuran ini kita ditunjukin pertempuran yang cukup keren ya, di mana akhirnya kita bisa ngeliat penampilan lebih dari Gundam Lifeline 7 milik Toma, terkhusus mekanisme senjata dari Beam Lensnya. Di situ ditunjukin fitur dari Beam Lensnya yang dapat berfungsi sebagai tembakan, di mana dapat menembakkan bilah laser dari ujungnya. Nah selain itu diketahui juga kalau Beam Lensnya ini punya tiga mode serangan berbeda ya, yaitu ada Road Mode atau mode biasa, lalu ada Lens Mode atau mode tombak, lalu yang terakhir ialah Set Mode atau mode sabit. Nah selain Gundam Lifeline Heaven, kita ditunjukin juga scene bertarung dari Gundam Helios, yang sempat ngeluarin Beam Sabernya yang bentuknya terinspirasi dari bentuk Beam Sword Aerondite dari Gundam Destiny. Nah sebenarnya model Beam Saber semacam ini memang sudah digunain sama si Rusei ya, di Gunpla-Gunpla sebelumnya, seperti halnya Gundam Artemis maupun Areus, yang memakai Beam Sword semacam ini. Nah selain itu kita ditunjukin juga serangan Palma Fiosina, yang merupakan fitur khusus dari Gundam Destiny, di mana Gundam dapat menyerang jarak dekat pada jarak 0 yang artinya dekat banget ya, di mana terlapak tangan akan ngeluarin sinar yang dapat ngancurin lawan. Ya kalian pasti udah tau lah, ini serangan utama dari Gundam Destiny. Nah tapi nggak seperti Gundam Destiny biasanya yang hanya dapat menyerang pada jarak 0, untuk Gundam Helios ini jangkauan serangannya memiliki jarak serangan yang jauh lebih luas, yang dapat disesuaikan, jadi lebih panjang gitu. Oke lanjut lagi, pertemuan tersebut rupanya tidak berhenti, si pria topeng ini terus ngedesak Gunpla-Gunpla milik Rusei dan kawan-kawan, sekaligus juga mengeluarkan perangkap Runner Prison Systemnya untuk mengganggu mereka. Dan parah lagi, rupanya Runner Prison System yang menjerat mereka ini juga tidak dapat ditebas maupun dihancurin, jadi pas mau ditebas gitu, kayak nembus gitu. Sehingga membuat Gunpla-Gunpla milik Rusei, Toma, dan Sana menjadi kewalahan, yang berujung pada akhirnya mereka juga terkena perangkap itu sendiri. Nah di posisi ini Gunpla-Gunpla mereka benar-benar tidak dapat bergerak. Nah di sini pada akhirnya ya, scene ditutup dengan keluarnya Gundam Barbathaurus, Gundam yang udah admin tunggu-tunggu penampilannya ya, yang di sini munculnya berasa goib gitu ya, lewat semacam lingkaran run atau mantra gitu. Munculnya berasa badass aja menurut admin, tapi sayangnya setelah sesaat muncul, yap, episode-nya pun bersambung. Oke, di sini admin akan menanggapi beberapa hal yang terdapat dalam episode 3 ini. Oke, kita mulai dulu dari tokoh antagonis atau yang bakal menjadi musuh utama di series ini, yaitu si pria bertopeng atau Maxman. Buat admin di episode 3 ini, ide titas dari Maxman atau pria bertopeng ini sedikit demi sedikit mulai terungkap ya. Itu bisa kita tahu dari dialog, percakapan, serta penampilannya, yang menyerupai tokoh Kentaro yang sempat muncul di episode 1 kemarin. Nah di episode 3 ini kita ditunjukin percakapan dialog dari Maxman, yang seakan-akan dia punya dendam tersendiri terhadap permainan Gunpla ini. Sampai-sampai dia menciptakan runner present system seperti itu, untuk mengacaukan sistem permainan di sana. Nah jika ini benar ialah Kentaro Mahara yang terdapat di episode 1 kemarin, mungkin dendam yang dimaksudkan di sini ialah dendam atas kekalahannya, di mana Kentaro kalah melawan Takumi Nagitsuji dalam Gunpla Battle US Championship. Apalagi kalau kalian ingat, di episode 1 kemarin kita sempat ditunjukin scene di mana scene Kentaro yang sedang memegang keras gunplanya, yaitu Gundam Barbaric, seakan-akan ia tidak terima. Nah scene itu bisa jadi menunjukin tanda-tanda awal bahwa Kentaro Mahara akan jadi musuh dalam series ini, namun dengan identitas yang sudah berganti menjadi Maxman ini. Apalagi kalau diperhatikan ya, tampilan dari Maxman ini atau pria bertopeng ini, kita bisa melihat kalau dia memiliki model rambut yang sama seperti Kentaro, rambutnya panjang, seleher gitu. Dan kalau diperhatikan juga, bentuk mulutnya pas senyum-senyum ala sombongnya itu juga sama kayak Kentaro. Nah, nggak cukup sampai di situ aja, di situ kita juga tahu bahwa Gunpla yang dimiliki si pria bertopeng ini ialah Gundam Barbar Taurus, yang merupakan evolusi dari Gundam Barbaric yang dipakai si Kentaro Mahara pas melawan Takumi Nagitsuji. Maka di sini kuat diduga ya, udah jelas Maxman ini ialah Kentaro Mahara. Agak aneh aja kalau terata di akhir-akhir baru terungkap kalau Maxman ini bukan Kentaro Mahara, melainkan tokoh baru lainnya yang pernah disinggung di ceritanya. Jadinya scene di episode 1 kemarin berasa nggak ada maknanya dong. Jadi gitu sih menurut admin. Oke, BTW kemunculan dari Gundam Barbar Taurus ini keren juga ya. Berasa kayak Big Boss gitu. Cocok lah buat jadi lawan utama dari seris ini. Buat admin, Gundam Barbar Taurus ini memang gambarin Gundam yang iblis banget. Lebih iblis dari Gundam dasarnya yaitu Gundam Barbatos, yang di cerita originalnya memang disebut-sebut sebagai iblis. Admin nggak sabar sih buat ngeliat pertempuran dari Gundam Barbar Taurus ini. Nah, tapi disini yang bikin admin penasaran juga gimana di episode 4 nanti, Ganpla-Ganpla yang udah kena Runner Prison System ini bisa lepas buat ngelawan Gundam Barbatos ini. Kalau feelingnya admin sih bisa jadi mungkin tiba-tiba sistem dari Runner Prisonnya ini bermasalah atau keganggu, yang ngebuat Ganpla-Ganpla disana lepas dari jeratan Runner Prison System ini, lalu ngelawan Gundam Barbatos. Atau bisa juga dugaan admin ada tokoh yang dateng terus ngebantu Ganpla-Ganpla di arena tersebut buat lepas. Kalau dugaan admin yang bakal dateng bisa jadi si Nagetsuji, yang muncul di episode 1 kemarin. Apalagi kita tahu kan, Ganpla-Ganblanya tokoh-tokoh utama atau tokoh-tokoh pentingnya kayak Misa, Ryusei, Toma, sama sana kan udah kejerat sistem semua. Maka disini si Nagetsuji bisa jadi dateng buat ngebantu mereka semua. Apalagi mengingat juga si Nagetsuji ini baru muncul sebentar ya di episode 1. Makanya bisa jadi di episode berikut-berikutnya Nagetsuji ini bakal dimunculin lagi. Atau bisa juga Gundam Helios sama Gundam Lifesland Heaven, yang ngelawan dengan kondisi seadanya. Mengingat kedua Ganpla tersebut yang belum terkena present system secara penuh. Gundam Helios hanya kena di bagian kaki, sedangkan Gundam Lifesland Hana di bagian lengan. Dan perlu diingat juga kalau Ganpla milik Misa yaitu Gundam Blazing, juga masih terjerat sebagian. Ya bisa jadi dengan kondisi seadanya Ganpla-Ganpla tersebut, mereka semua akan bekerja sama buat ngelawan Gundam Barbataurus dengan serangan kombinasi antara Gundam Helios, Gundam Lifesland Heaven, dan juga Gundam Blazing. Ini bakal keren sih menurut admin, jadi nggak sabar buat episode minggu depan bakal gimana ya. Tapi semua ini balik lagi ya, masih dugaan ya. Jadi bisa bener atau nggak? Oh iya, admin disini entah kenapa masih nggak terima dengan durasi yang kok makin lama makin pendek. Bayangin aja cuma 6 menit doang, itu pun kepotong sama endingnya. Ya walaupun di episode 3 ini memang full cerita intinya ya, jadi nggak ada percakapan bacot-bacotan di awal cerita gitu. Tapi tetap aja entah kenapa buat admin ya agak kecewa aja pas ngeliat minggu ini episode 3-nya cuma berdurasi 6 menit. Tapi untungnya aja sih tertolong sama kemunculan Gundam Barbataurus yang kemunculannya udah bikin admin penasaran. Jadi admin tunggu-tungguin gitu. Oke, mungkin gitu aja sih review dari admin. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana nih perkiraan kalian buat episode 4 nanti? Apakah bakal ada sesuatu yang lebih epic atau mungkin jadi lebih biasa-biasa aja? Kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Karena pada dasarnya admin juga manusia penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam menyampaikan informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax